Halo selamat datang untuk kalian yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung saya ucapkan selamat datang lagi di bengkel 3D ya disini hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah kursi gaming yang mungkin masih belum ada ya tutorial bahasa indonesianya mungkin karena kemarin-kemarin saya cari-cari belum nemu ya dan disini saya akan membagi beberapa bagian ya karena memang cukup lama membuatnya oke kita akan membuatnya di blender versi 3.0.1 yang pertama seperti biasa saya akan aktifkan dulu screencastnya kita akan mempercepat aja ya tutorialnya tapi tenang aja saya akan tetap menjelaskan secara rinci meskipun lebih singkat ya oke yang pertama kita akan masukkan dulu gambar referensinya pencet shape A, image, lalu reference oke ini namanya gambar blueprint ya jadi untuk gambar blueprint ini kita bisa melihat bagian depan, samping, dan bagian bawah ya jadi untuk kalian yang ingin gambar blueprint ini tinggal download aja linknya ada di kolom deskripsi ya semua gambar referensinya sudah saya sertakan disana oke jangan lupa juga klik link traktir saya tunggu traktiran kalian oke sekarang klik gambar referensinya pencet shape D untuk menduplikat klik kanan untuk melepaskan yang tadi pencet R, Z, min 90 derajat untuk berpindah ke sumbu Z sebanyak min 90 derajat oke jadi di bagian depan ada di bagian samping juga ada ya nah disini kita akan sesuaikan gambarnya ya ini bagian samping oke yang ini bagian depan nah ini untuk memunculkan view view ini tinggal pencet aja tanda kutip tunggal yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard ya jangan lupakan ini karena akan sering dipakai setelah ini kita akan langsung saja membuat senderannya ya pencet shift A, mesh kita akan pakai plan pencet RX 90 derajat oke nah ini untuk mentransparatkan objek karena gambar referensinya tidak terlihat kita akan mengaktifkan toggle X-ray ya shortcutnya itu ILTZ jadi ketika saya mengatakan ILTZ berarti saya sedang mengaktifkan atau menonaktifkan toggle X-ray ya atau mentransparatkan objek oke kita ke edit mode atau pencet tab lalu disini ctrl R double click kita akan menghapus dua vertex ini pencet X dan pilih vertices lalu kembali ke objek mode atau pencet tab kita akan pergi ke modifier property lalu kita pakai mirror oke centang clippingnya nah yang ini ya ini saya sudah menonaktifkan toggle X-ray oke kalau objeknya jadi transparan berarti saya sedang mengaktifkan toggle X-ray pintar sekali kalian ya oke masih di objek mode kita scale aja atau pencet S ini kalian tinggal lihat aja ya screen case ini posisikan juga sesuai dengan gambar pokoknya ya tidak mirip dikit juga tidak masalah ya ini hanya patokan aja pencet ILTZ lalu ke edit mode atau pencet tab kita seleksi dua vertex ini tarik saja ke atas lalu scale nah seperti ini ya pencet E lagi kita scale lagi pencet E lagi scale lagi oke ya sudah selesai gampang ya lalu setelah ini seleksi vertex bagian ini ini dan ini kita extrude nah seperti ini kita posisikan lagi sama kayak tadi sekali lagi tinggal samakan aja dengan gambar terus disini ctrl R yang ini kita tarik saja ke sini oke yang ini kita tarik ke sini ctrl R lagi yang ini kita tarik ke sini ini tarik ke sini disini ctrl R lagi terus disini lagi ctrl R atau yang ini aja deh nah seperti ini ya sebenarnya kurang rapih sih kayak gini jelek ya disini aja deh kurang rapih poligonnya ya eh poligon ya atau apa yang namanya saya lupa lagi poligon ya benar sip agar rapih setelah ini kita akan membuat lubang disini ya ctrl R klik lalu kita tempatkan disini disini ctrl R lagi kita tempatkan lagi yang ini kita tarik ke sini disini ctrl R oke pencet angka 3 untuk pindah ke face select atau yang ini nih altz dan lalu yang ini kita seleksi pencet i i lagi lalu pencet X dan pilih faces nah jadi bolong ya gampang ya sebenarnya pencet angka 1 lagi untuk pindah ke vertex select lalu seleksi vertex bagian ini sampai sini sambil tahan control ya biar cepat daripada satu-satu seleksinya kita akan tarik ke sumbu Y atau ke depan tariknya nah seperti ini sudah mirip kita akan buat bagian apanya ini bagian dudukannya ya bagian dudukannya itu pakai apa ya pakai plan aja deh ini yang ini tapi sebelum itu saya akan memasukkan lagi satu gambar referensi ya pencet shape A image dan pilih reference nah ini kursi aslinya ya semuanya ada di kolom deskripsi silahkan tinggal download saja oke ini dengkok ya kayak gini pokoknya disini shape A mesh dan pilih plan kita tarik ke sini pencet R X daripada gitu mending kayak gini aja deh kita duplikat aja gambar referensi yang ini pencet shape D untuk duplikat lalu R Z min 90 bentar nah yang ini kita tarik dulu ke belakang pencet R X min 90 nah kita pindahkan ke top bebas sih mau disini mau dimana aja bebas ini kita sedang ada di atas ya kita scale kita ke edit mode dulu lalu disini ctrl R double click lalu seleksi dua vertex ini pencet X dan pilih vertices oke kita kembali ke object mode ya atau pencet tab add modifier mirror oke altz atau pencet altz kita sudah sesuai dengan gambar lalu yang ini kita extrude aja oke kita tarik ke atas nah yang kayak gini ya jadinya kita pindah ke right atau ke kanan kita akan tempatkan disini sesuai dengan gambar oke lalu yang ini senderannya kita akan atur lagi biar agak mirip dengan gambar ke edit mode atau pencet tab lalu pencet altz dan aktifkan proportional editingnya atau pencet O ya kita seleksi bagian ini kita tarik ke sumbu Y nah kayak gini yang ini juga intinya sih disamakan ya sama kayak gambar gitu nah sudah sesuai ke papa misal dikit juga seleksi kedua objek ini pencet garis miring kita akan menyatukan dulu yang ini ini kan jauh ya dari sini ke sini saya ingin si kursor ini ada di tengah ini pencet objek set origin pilih origin to geometry oke pencet garis miring lagi kita ke right atau ke kanan kita sesuaikan dulu deh dengan gambar ya ini memang agak sulit untuk diikuti makanya pelan-pelan aja mengikutinya santai aja dan tenang aja karena saya akan membaginya ke dalam beberapa part ya jadi biar gak bosen juga kalau terlalu lama tutorial oke disini ctrl R lagi bagus ingat ya tidak perlu terlalu mirip gitu ini kok jadi begini oh yang tadi itu karena di geometrinya ya jadinya salah sih sebenarnya saya lupa kita ke edit mode dulu kita nih disini nih tempat kursornya sambil tahan shift klik kanan lalu ke objek mode pencet ctrl A dan pilih rotation and scale dan ke objek set origin pilih origin to 3D cursor sekarang kita pakai mirror lagi nah kayak gini seharusnya tadi edit mode biar nyatu ya kita akan menyatukan dulu nah udah shotnya tuh tinggal pakai modifier solidify setebelin thicknessnya bebas mau setebel apa oke beres kita akan lihat dulu pencet ctrl 3 nah sudah hampir mirip ya yang ini juga oke bagus ingat ya tidak perlu terlalu mirip buat aja versi kalian kalau misalkan terlalu mirip itu bakal memakan waktu lebih banyak lagi ya lebih lama lagi tapi kalau kalian bisa lebih mirip ya lebih bagus juga sih sebenarnya kursi gamingnya aneh tapi gak apa-apa sip ya yang ini karena terlalu mulus kita akan mempertegas aja lakukan ya edit mode atau pencet tab disini ctrl R nah yang ini juga sudah lebih tegas yang depan juga sip udah bagus ya kalau yang ini tinggal disesuaikan aja nah yang ini ini terlalu kayaknya terlalu tinggi gitu mana ini loh malah jelek oke bagus yang ini juga nah seperti ini kan sip oke part 1 sudah selesai mari kita lanjut ke part 2 sampai jumpa selamat menikmati